Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan gambarkan terlebih dahulu garis dari OA dan OC. Jadi kita punya garis OA adalah seperti ini dan garis OC adalah seperti ini. Lalu kita tarik garis dari A ke C, sehingga kita mendapatkan segitiga OAC. Dengan OA, nilainya adalah sama dengan OC. Di sini kita tahu bahwa rusuk dari kubus ABCDFGH tidak diberitahu. Jadi kita anggap saja panjang rusuk AB adalah 1 cm. BC juga 1 cm dan CG juga 1 cm karena ini merupakan sebuah kubus. Sehingga dari sini kita tahu bahwa AC merupakan diagonal bidang dari kubus tersebut. Dan kita tahu bahwa diagonal bidang dari sebuah kubus itu nilainya adalah rusuk dikali akar 2. Sehingga karena rusuknya 1, jadi kita tahu 1 dikali akar 2 atau akar 2 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang dari OA dan OC. Karena OA dan OC memiliki panjang yang sama dengan cara mengambil segitiga E, AO. Jadi kalau kita gambarkan, kita akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah A, ini adalah E, dan ini adalah O dengan siku-siku di E. Kita tahu bahwa EA adalah rusuknya, jadi nilainya adalah 1. Dan EO adalah setengah dari diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya adalah akar 2, sehingga EO adalah akar 2 dibagi 2. Dengan demikian, dengan menggunakan pita goras, kita akan mencari panjang dari OA. OA itu panjangnya akan menjadi akar dari EO dikwadratkan, yaitu akar 2 per 2 dikwadratkan menjadi 1 per 2, ditambah dengan 1 dikwadratkan, yaitu 1. Sehingga nilainya OA akan menjadi akar dari 3 per 2, atau boleh kita tulis akar 3 per akar 2. Jika kita rasionalkan, dikali dengan akar 2 per akar 2, kita akan mendapatkan nilai akar 6 dibagi 2 cm. Kemudian selanjutnya, kita akan gambarkan segitiga OAC yang tadi kita sudah punya. Segitiganya akan menjadi seperti ini. Ini adalah O, ini adalah A, dan ini adalah C. Kemudian kita akan tulis AC adalah akar 2, AO adalah akar 6 per 2, dan OC juga akar 6 per 2. Lalu, untuk mendapatkan tan teta, tan teta, teta yang dimaksud adalah ini. Ini nilainya adalah teta. Sehingga kita akan menggunakan aturan dari cosines. Aturan dari cosines adalah AC kuadrat, yaitu akar 2 di kuadrat, sama dengan OA kuadrat atau akar 6 bagi 2 kuadrat, ditambah dengan OC kuadrat, sama akar 6 bagi 2 kuadrat, dikurangi dengan 2 dikali akar 6 bagi 2 dikali akar 6 bagi 2, cos teta. Nilainya akan menjadi akar 2 dikali akar 6 bagi 2 kuadrat, akan menjadi 6 per 4, ditambah 6 per 4, dikurangi 2 dikali 6 per 4, dikali cos teta. Kemudian kita akan kalikan semuanya dengan angka 4. Kita akan kalikan, kali 4 semua. Maka kita akan mendapatkan 2 dikali 4 adalah 8, sama dengan 6 ditambah 6, dikurangi 12 cos teta. Sehingga jika kita pindahkan 12 cos teta yang kesebelah kiri, kita akan mendapatkan 12 cos teta, sama dengan 6 ditambah 6, yaitu 12, dikurangi dengan 8. Sehingga nilainya akan menjadi 4. Maka nilai dari cos teta adalah 4 per 12, atau 1 per 3. Selanjutnya, kita akan gambarkan segitiganya. Dengan nilai teta, dan nilai dari cos adalah samping dibagi miring. Sehingga depannya, kita akan hitung dengan menggunakan petagoras, kita akan mendapatkan akar dari 3 kuadrat, yaitu 9 dikurangi 1 kuadrat, yaitu 1. Sehingga 9 dikurangi 1 akan menjadi 8. Sehingga nilai depannya adalah akar dari 8. Sehingga nilai dari tan teta, itu sama dengan depan dibagi samping. Depannya adalah akar 8, dan sampingnya adalah 1. Sehingga nilainya akar 8. Atau, jika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan 2 akar 2. Sampai jumpa di video pembahasan yang selanjutnya.